Jadi kalau kalian mau hargakan yang lebih mahal, kalian bisa meng-copy dari... Hai semuanya, welcome back to Nails by Sindorella. Welcome back to Nails by Sindorella. Welcome back to Nails by Sindorella. Balik lagi ke YouTube channelnya J.S.I.Dorella. Hai semuanya, welcome back to Nails by Sindorella. Balik lagi ke YouTube channelnya J.S.I.Dorella. Sekarang kalian lagi ada di sesi Nails Education bersama saya Jennifer. Dan buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel ini, welcome. Buat kalian yang udah lama, thank you so much kalian masih setia di YouTube channel aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga like video ini. Share ke teman-teman kalian ke sosial media kalian seperti Facebook, Instagram, dan juga media sosial lainnya seperti Twitter. So kali ini kita langsung aja masuk ke pembahasan karena kalian lagi ada di sesi Nails Education-nya Nails by Sindorella. Yang membahas seputar nail art, tips, trik, dan juga tutorial. Tapi di YouTube ini juga kita bakal ngebahas tentang apapun seperti keseharian aku, seperti vlog juga. Dan kalian bisa lihat banyak banget secret-secret yang sebenarnya nggak dibahas di YouTube lain ada di YouTube channel ini. So buat kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya karena gratis ya guys. So langsung aja langsung ke pembahasan kali ini, aku mau kasih kalian tips, harga, berapa sih kasih harga untuk ke klien atau ke customer. Nah jangan lupa untuk like videonya sebelum kalian nonton, juga komen di bawah, tanya-tanya soalnya art. Check this out and happy watching! Nomor 1, pelajari price list di salon di kota-kota kalian. Pelajari price list di kota kalian seperti di salon-salon yang ada di tempat kalian. Nah kalian bisa lihat rate harganya, kalian coba masuk ke dua tempat, terus kalian compare dari segi kualitas juga. Jadi kalau misalnya di salon A itu harganya Rp45.000 dan dia itu rate-nya cuma Rp3.000 aja. Di salon B itu harganya Rp80.000 tapi dia bintang 5, jadi kalian bisa ambil di tengah-tengah sekitar Rp55.000 atau Rp65.000. Oke, tapi kalau kalian mau buang tambahan kalian bisa charge Rp15.000 untuk travel ke rumah klien kalian. Nomor 2, datangi setidaknya dua tempat dan kalian compare dari segi kualitas dan juga harga. Nah kalau kalian merasa kualitas kalian itu ada di salon A, kalian bisa samai dengan salon A. Nomor 2 ini sama dengan nomor 1, jadi masih berkaitan. Kenapa aku bilang masih berkaitan? Jadi kalau di nomor 1 tadi kalian compare itu dari harga, di nomor 2 itu tentang kualitas. Jadi kalau kalian mau harga kalian lebih mahal, kalian bisa meng-copy dari si salon yang B tadi dengan harga yang Rp80.000. Tapi rate bintangnya bintang 5, kalian bisa meng-copy beberapa step atau ambil ilmunya yang baik. Terus kalian bisa inovasi di studio kalian. Jadi kalian bisa charge harganya itu lebih tinggi dari salon A yang Rp45.000 tadi. Oke, nomor 3 kebersihan itu adalah nomor 1 atau kunci nomor 1 untuk studio kalian. Nah nomor 3 ini tentang kebersihan. Jadi kalian nggak boleh yang namanya menyempelekan kebersihan. Misalnya peralatan bahan kalian itu, peralatan ya mostly harus kalian yang namanya sterilin. Di mana cara sterilin? Googling banyak banget. Dan kalau untuk di Nails by Cinderella sendiri itu biasanya kita bakal cuci bersih lalu kita masukkan ke alat steril. Tapi kalau kalian nggak punya alat steril, kalian bisa boil selama 15 menit. So, kalian juga harus tahu peralatan apa aja yang harus diserilin. Karena beberapa peralatan itu ada yang semi-permanen dan juga ada yang permanen. Untuk yang semi-permanen itu, misalnya seperti lidah ular atau fork, itu kalian hanya bisa gunakan beberapa kali aja karena dia bakal rusak. Tapi untuk yang permanen, contohnya seperti nipper, makanya aku selalu sarankan ke kalian untuk beli nipper yang agak mahal. Karena kenapa? Karena kalian bisa pakai lebih lama. Nomor empat, berikan garansi ke klien kalian. Nomor empat ini kalian wajib banget ya namanya kasih garansi ke klien kalian. Gunanya apa sih? Gunanya itu bagus banget untuk kalian membuat studio kalian itu ratenya tetap naik. Jadi ketika kalian ada orang yang komplain atau klien yang komplain, itu memang common banget dan jangan khawatir. Kalian bisa kasih garansi ketika kalian mau kasih garansi. Misalnya dia kasih kalian rate 3, tapi karena kalian kasih garansi, ratenya mungkin bisa jadi naik lagi ke 4 atau ke bintang 4. So, semangat terus ya. Thank you so much for watching. See you in next video and bye-bye.